Halo semua, kali ini saya mau kasih tips dan tutorial cara Flash Filmware XM Plus atau semua receiver FreeSky dengan menggunakan smartphone adapter yang kita buat dari FTDI Tool untuk Flash Filmware ini sebenarnya dari FreeSky sendiri sudah menyediakan toolnya cuma disini karena saya sendiri tidak ada, adanya ini FTDI lalu disini ada komponen pendukung juga jadi kita bikin yang simple saja dan cenderung lebih murah biasanya disini ada FTDI ini FTDI adapter USB to RS232 ya namanya ya ini saya tidak tahu ini merek apa, Krius ya Krius FTDI Tool saya ada nemuin tutorial kayak gini juga dengan bahasa Inggris di Youtube jadi ini saya ulang lagi menggunakan bahasa Indonesia ya lalu disini saya sudah bikin kabel adapternya ini menggunakan pin header ini videonya akan saya pause ya ini saya tunjukin pin outnya dalam kondisi seperti ini aja kali ya oke gimana caranya nah kayak gini ya itu pin ground ada bridge tapi dia tidak terhubung ke CTS ya jadi nanti pin CTS nya bisa dipotong atau dimundurin aja sampai dia mentok ke belakang lalu itu ada pin VCC terus ada pin TX0 terhubung dengan anodanya katoda atau dioda yang tidak ada label lalu ada RX1 RX1 terhubung langsung ke signal signal signalnya S-BUS nya ya oh ya ini saya mohon maaf juga ini kabelnya salah warna sebenarnya jadi yang hitam ini untuk negatif yang hijau ini untuk positif dan yang merah ini untuk signal S-BUS jadi ini saya ulang lagi ya itu ada ground di hubungkan ke di bridge ke CTS cuma CTS nya ini sebenarnya ground juga eh ini CTS nya gak terhubung ke ini ya bukan ground juga sih ini dia gak terhubung kemana-mana karena disitu gak ada pinnya bisa dilihat ya lalu disitu ada VCC terhubung juga lalu ada TX0 terhubung ke anoda atau dioda yang tidak ada tandanya lalu yang RX1 itu terhubung ke katoda atau yang dioda yang ada tandanya yang hitam ini dan itu langsung terhubung ke pin S-BUS oke disini sudah saya ambil kabelnya dulu oke seperti itu ya nah lalu yang perlu kita siapkan tool nya nanti disini ada saya punya ftproc ini fungsinya saya untuk memprogram IC ini FTDI nya ya jadi yang saya lakukan adalah pertama set device dulu nah ini sudah terdeteksi FTDI yang saya pakai FT232R lalu hardware specification disini ada invert RS232 signal disini aktifkan invert TX dan RX nya ini diaktifkan semuanya nanti klik program device setelah itu langsung aja klik program oke kalau sudah selesai coba dikonfirmasi lagi ditutup dulu aplikasinya baru kita buka lagi lalu set device lagi oke invert RS232 signal nah disini sudah sudah invert ya berarti kita siap menggunakan FTDI ini untuk program XM plus atau XM atau receiver apa aja yang support smartphone flash firmware ya oke ini saya close dulu karena ini sudah selesai ya selanjutnya disini ada firmware updater disini ada Vsky firmware updater nah disini yang saya pakai adalah COM7 nanti yang di komputer masing-masing bisa dicek di serial adapternya COM Rapa ya nanti disini saya pilih firmware nya ini saya mau install firmware yang mau saya flash firmware yang RSSI di channel 16 XM plus FCC oke ini saya klik oke ini dia detecting ini caranya kita cabut dulu ini saya cabut ya lalu saya colokin lagi oke sekarang dia sudah di tag ya langsung tinggal di download aja oke sekarang lagi berjalan proses flashnya ya disini bisa dilihat lampu lampunya si XM nya berubah dari hijau ke merah lalu disini ada blinking juga RX dan TX nya nah ini progress nya oke ini kita tunggu aja sampai selesai saya pause dulu oke sekarang sudah selesai ya disini bisa dilihat firmware update update oke disini lampunya sudah blinking hijau lagi disini lampu TX dan RX sudah mati ini kita sudah selesai update firmware XM plus nah sekalian untuk tambahan FTDI yang saya pakai ini menggunakan chip FTDI yang asli jadi jika nanti di pengalaman di lapangan ada yang tidak bisa diprogram chip FTDI nya kemungkinan itu chip FTDI palsu karena sekarang sudah banyak chip FTDI yang palsu yang berada di pasaran yang tidak bisa di flash firmware nya firmware untuk ini ya FTDI oke sekian aja video dari saya untuk link download firmware atau aplikasi yang saya pakai saya taruh di deskripsi nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa taruh di komen ya karena menurut saya untuk flash firmware ini sangat berguna untuk saya yang menggunakan DIY berisik sekali jadi karena saya pakainya DIY OpenTX seperti ini jadi saya setiap beli XM Plus harus flash firmware supaya mendapatkan RSSI disini kita tidak bisa flash firmware saya cuma bisa dapat telemetry itu pun untuk D8 atau D16 yang sudah support telemetry sedangkan XM belum jadi saya perlu signal RSSI channel 16 yang bisa di flash menggunakan FTDI ini oke segitu aja mohon maaf kelamaan videonya saya juga jelasin bertele-tele kali ya udah segitu aja semoga bermanfaat jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih